Pemirsa, jumpa kembali dengan saya, Ang Rempong. Saat ini saya ada di Hotel Lompok Raya Mataram ya, NTB. Dalam rangka sertifikasi kepemanduan Mosio, luar biasa ya. Sekarang seperti apa ya pelaksanaan sertifikasi kepemanduan Mosio itu, akan kita seduk ke ruangan hotel yang berlantai lima ya, luar biasa hotelnya, yuk. SB Pramindo dan yang hari ini, ya, mewangili, ya, direktur dari SB Pramindo, dan juga berteguh para asesor dari kelompok ya, atau dari Mataram ya, yang kata-kata teman cantik ya, dan ada yang baru cantik, santu, ya kan memang bandar satu ya, teman-teman cantik, ya, cantik dan manis ya. Terima kasih, pas dan keren, para peserta ya, yang selamat di, para peserta. Nanti juga seperti ini ada jatah juga untuk tergait ya, tanggal 4 ya. Nah, ini nanti berkaitan semuanya ya, nah baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, semoga pertemuan kali ini, hari ini ya, itu membawa berkaitan untuk kita semua, karena memang ya, inilah sertifikat dari SBB yang akan dipakai, yang akan dibuat persahatan untuk bekerja baik misalnya masyarakat maupun internasional. Jika, apa kesempatan akan banding, apabila tidak kita matangkan, ya itu nanti sayang sekali. Karena ini gratis kalau misalkan mandiri, ya, itu bisa sampai di atas. Yang hanya adalah kembangan sertifikasi perangu wisata, ya, perangu wisata di Indonesia, di mana LSB perangu wisata di Indonesia ini merupakan satu-satunya sampai hari ini, yang merupakan LSB khusus untuk kepemanduan. Di kami, memang semuanya adalah kepemanduan, dari kepemanduan musyum, kepemanduan temu yang kita kenal dengan anggotanya para kateri, ada kemandu dari kewisata, kemandu, buah, arun jerang, deal, ya, bunuh, ada diving, snorkeling, dan lain-lain. Bahkan masih banyak skema-skema yang sedang mengantri, untuk kami minta kata sainsinya, agar para pekerja di perangu wisata ini, terutama para pengandu, semua dapat berkontrol di Indonesia. Pada hari ini khusus untuk kepemanduan musyum, tentunya, rekan-rekan sebagai pemandu musyum sudah mengetahui mengenai... Proses sertifikasi, ya, untuk bagian pertama, itu, satu kelompok diarahkan, dan nanti selanjutnya akan di... wawancarai, mungkin satu persatu, luar biasa, ini sangat antusias sekali di lombok ini, ya, kota Mataram, ya. Kalau kita lihat, asesornya ganteng banget, ya, nah, memang, ya, asesor begitu murah senyum, ya, ya, kan. Aleh kan godain terus. Kita lanjut yuk ke asesor yang sebelah sana. Nah, ini juga sedang arahan, ya, satu kelompok. Aksesornya luar biasa, nih, pakai, apa namanya, topi apa-apa ya, namanya tuh. Ini di topi. Iya. Ya, artinya ini khas lombok, ya. Luar biasa, ya. Ini termasuk salah satu guru besar saya, ngikut juga, ya, dari museum NTP. Namanya Pak Nanang. Wih, luar biasa. Nanti saya juga akan ke museum Pak Nanang, ya. Mosohan, ya. Kita lanjutkan untuk asesor berikutnya, nih. Ini juga sedang satu kelompok, ya. Jadi diarahkan dulu, nanti baru akan diwantari satu persatu, nih. Luar biasa antusiasnya, nih. Kalau nggak salah, saya udah kenal lama, nih, ya, asesornya, nih. Wih, luar biasa. Wih, Nah, ini. Kita lanjutkan yang ke asesor kelima, ya. Ini sepertinya asesornya cewek, ya. Nah, itu. Asesornya cewek. Juga masih dalam kelompok, ya. Kalau nggak salah, nama asesornya saya udah pernah kenal, ini. Namanya, lupa. Namanya Miss siapa, ya? Miss Henny, dong. Oh, Miss Henny, ya. Ya, sepertinya beliau ini juga musuh saya dalam dunia, apa namanya? Bukan. Dunia maya, gitu, ya. Cantik luar biasa, memang. Ih, waduh, mantep. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi, ya. Ke sesi kedua. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax dan kemudiannya. Terima kasih.